Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Ibu Sinta dan juga Pak Lajwardi. Ya, Waalaikumsalam, Ibu Isti. Waalaikumsalam, Ibu Isti. Oke, baik, terima kasih. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sama, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dengan hati yang apa namanya, relax ya Bapak Ibu, ya bahagia. Ya tentu saja memulai hari ini dengan senang hati. Baik, Pak Lajwardi dan juga Ibu Sinta, kita akan berbincang-bincang mengenai pengelolaan barang beli daerah. Dimana pengelolaan barang beli daerah ini kan bagian dari, disitu ada dua pengelolaan ya. Ada pengelolaan keuangan, ada pengelolaan barang. Jadi, bagikan satu keping mata uang logam yang di satu sisi ketika ada masalah, ya tentu saja tidak bisa untuk transaksi uang logam tersebut. Demikian juga untuk barang beli daerah ketika ada masalah, maka walaupun untuk laporan keuangan itu bagus ya, tertib, ini tidak akan meraih WTP ya, Bu. Terkait dengan pencapaian WTP untuk di daerah, tentu saja tidak berjalan mulus, banyak kendala-kendala yang dihadapi, tentu saja sebagian besar itu karena pengelolaan barang beli daerah. Apa kira-kira permasalahan ataupun kendala yang ada? Kalau ngomong-ngomong soal aset itu, pasti banyak masalah ya, Bu. Terutama aplikasi ya. Iya, betul sekali, Pak. Aplikasi harus tetap mendukung untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan aset. Mulai dari pencatatan, penertiban aset, inventarisasi, pemanfaatan, penggunaan, itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena dengan aplikasi yang mendukung, itu laporan barang milik daerah, kemudian laporan keuangan juga akan baik ya, Pak. Oke, ya tadi menyinggung mengenai aplikasi ya, sekarang kan sudah ada peraturan ya, peraturan terbaru itu Permen Negeri nomor 47 tahun 2021 ya, tentang tata cara pelaksanaan mulai dari pembukuan ya, kemudian inventarisasi dan pelaporan ya. Nah, itu masih ada kendala nggak, Bapak-Ibu? Kalau sejauh ini di tempat saya, Alhamdulillah belum ada masalah dan masih lancar-lancar saja, namun memang belum sesuai dengan Permen Negeri 47 untuk yang tahun lalu. Tahun ini kami kembangkan aplikasi tersebut untuk sesuai dengan Permen Negeri 47. Berarti perkembangannya lebih cepat ya, penyerapannya untuk penyesuaiannya, sinkronisasi dengan Permen Negeri 47. Karena di tahun ini pemeriksaan semua dituntut untuk sesuai dengan Permen Negeri 47 ya, Pak. Memang belum memakai e-BMD, tapi aplikasi yang kami gunakan semaksimal mungkin kita sesuaikan dengan Permen Negeri 47. Sedangkan untuk di Kabupaten kami sendiri, untuk penggunaan aplikasi e-BMD itu baru sampai pada pemberian user dan belum ada penerapan. Jadi untuk kemungkinan besar untuk penerapan itu masih sangat susah ya, masih sangat berat untuk diterapkan. Itu permasalahan yang terjadi. Karena begini Bu, kemungkinan dari daerah-daerah yang belum menggunakan dengan maksimal e-BMD itu banyak-banyak pertimbangan. Salah satunya mungkin juga pendanaannya ya, kemudian data. Karena mungkin sebelumnya itu datanya sudah sesuai dan datanya sudah bagus laporan keuangan sampai laporan BMD-nya. Takutnya kalau misalnya kita migrasi ke aplikasi yang baru, data bisa jadi buyar ya, Pak. Banyak form-form yang belum terpenuhi. Iya, form-form yang kosong. Nah, tapi kita mengoptimalkan untuk semua laporan-laporan sesuai dengan Permen Negeri 47. Mungkin memang bertahap ya Bu, ya kita menggunakan aplikasi yang seperti ini apabila nanti sudah sesuai dengan Permen Negeri 47 dan di migrasi ke EBMD itu tidak ada kesalahan atau trouble yang ada di situ. Mungkin yang menjadi garis besar terkait dokumen-dokumen pengadaan yang sudah lama, di bawah tahun 2010 mungkin, itu kan sudah tidak tersedia. Sedangkan barangnya masih ada ataupun sudah tercatat, tetapi barangnya sudah tidak ada. Nah, ini kan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah daerah, seperti macam mendapatkan warisan dari pengurus BMD yang lama, permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, ini menarik sekali nih ya bicara mengenai warisan ini. Warisannya bukan warisan yang membuat kita bahagia gitu ya, tapi ini adalah warisan permasalahan. Banyak sekali ya permasalahan di sana. Lumayan, turun-temurun. Turun-temurun ya. Banyak daerah juga seperti itu mengalami hal yang sama, jadi permasalahan entah itu mulai dari pencatatan yang tidak tertib, ataupun mungkin barangnya itu proses pengamanannya juga kurang, sehingga barangnya juga tidak terlacak, seperti itu ya. Iya, seperti contoh halnya sertifikat tanah itu kan banyak sekali tanah milik Pemda itu masih belum bersertifikat. Dan juga kalau untuk proses persertifikatannya terkendala di waktu, karena dari BPN juga kan butuh waktu untuk melakukan pengukuran, pengecekan kelengkapan berkas, kemudian administrasi lainnya kan, sampai ke pemetaan itu kan membutuhkan waktu. Sedangkan tanah milik Pemda itu banyak, bukan hanya satu. Nah itu kemudian harus gratis, nah itu yang di poinnya. Oke, oke, itu tantangan bagi pegawai BPN juga ya, tapi ya memang harus dikerjakan seperti itu ya. Iya. Oke, nah terkait dengan tadi ya, untuk proses sertifikasi atau pensertifikatan tanah ya, itu tadi kan harus mengukur, harus tahu posisinya, Nah ini kan terkait dengan titik koordinat ya, di tanah tersebut. Karena memang untuk di form yang ada di Pemdaegri nomor 47 tahun 2021, disitu memang ada data yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah titik koordinat barang milik daerah, seperti itu ya. Salah satunya adalah tanah. Kalau di tempat kami, Alhamdulillah sudah maksimal upaya kami untuk pensertifikatan tanah-tanah tersebut. Dari BPN sendiri juga sudah men-support, sangat men-support kami. Mungkin awalnya memang terkendala karena begitu banyaknya ya, Bu, ya, tanah yang belum bersertifikat. Nah, kemudian kami memohon bantuan kepada pimpinan kami untuk dapat mengkomunikasikan proses tersebut kepada pihak BPN kendala-kendala kami, seperti apa. Nah, kemudian dari pihak BPN pun juga memahami kendala kami dan kami juga memahami kendala BPN yang mengurusi berbanic data. Terus dengan kedua belah pihak yang sama-sama saling support, sama-sama saling ingin segera mengamankan aset daerah ini, jadi Alhamdulillah sudah cukup banyak yang bisa tersertifikatkan. Kuncinya itu cuma satu, Bu, kita harus menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Nah, kalau hanya otak kiri saja tanpa diimbangkan dengan otak kanan, waduh kurang ya, Bu. Apalagi komunikasi itu antar kedua belah pihak harus tetap terjalin dengan baik. Oke, menarik sekali ya ini. Jadi, dalam upaya menertibkan aset barang milik daerah, ya itu juga perlu, apa namanya, suatu ide kreatif ya. Ide kreatif tidak hanya strategi yang dengan mengandalkan otak kiri, ya ini harus begini, ini harus begini. Tapi, untuk mencapai itu berarti harus ada seni untuk mencapainya. Nah, ini kita memerankan otak kanan untuk bisa berkomunikasi yang mengena. Karena tujuan komunikasi itu adalah untuk mencapai tujuan dari maksud yang kita inginkan. Dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan. Ada komitmen. Terkait dengan pengelolaan barang milik daerah ya tadi selain penata usahaan, ya itu kan dalam siklus pengelolaan barang milik daerah itu kan dimulai dari proses perencanaan, ya. Kemudian, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan. Kemudian, ketika sudah tidak dimanfaatkan nanti bisa diusulkan ya untuk proses pemindah tanganan ataupun pemusnahan dan nanti di akhir pasti ada penghapusan. Karena barang milik daerah itu mulai dari sebelumnya tidak ada, ya kemudian digunakan ada, kemudian terakhir juga tidak ada. Seperti halnya kita manusia kan, ya sebelumnya tidak ada, kemudian ada dan nanti juga tidak ada. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan selama ada itu, ya. Oke baik, selama ini permasalahan dalam penggunaan, pemanfaatan yang sering dihadapi apa, Bapak Ibu? Mungkin permasalahan tersebut juga terjadi di daerah-daerah lain. Salah satu contohnya mungkin yang sering orang bilang, loh kendaraan dinas kok dipakai ke pasar? Kendaraan dinas kok libur-libur beroperasi, ya. Kita positive thinking aja, mungkin kan memang di luar jam kerja itu ada dinas keluar kan, Buk? Terus misal kalau misal ke pasar, nggak mungkin kendaraan itu sudah dihapus, tapi pelat itu masih merah. Jadi seperti itu, kita juga harus tetap positive thinking dengan rekan-rekan kita. Tapi kita harus juga mengupayakan untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, ya, dengan cara sosialisasi penggunaan BMD tersebut, ya, Pak, ya. Iya, betul sekali. Melalui sosialisasi, jadi setiap pejabat itu, kalau dalam SIPPK-PK harus membuat fakta integritas. Nah, fakta integritas itu ya menjamin bahwa terkait pengelolaan tadi, penggunaan barang milik daerah itu sudah sesuai dengan aturan yang pertama. Dan itu dijaga dan dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan untuk sesuai dengan tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Sesuai dengan SKP penunjukannya, kayak itu. Nah, jadi yang terjadi juga kalau terkait pengelolaan barang milik daerah, itu permasalahan yang sering terjadi di daerah, pertama, terkait pendataan yang pertama. Itu yang pasti pendataan. Kemudian terkait inventarisasi, ya, inventarisasi. Nah, itu berjalan secara optimal inventarisasi-nya. Jadi, Pemda harusnya dapat memerintahkan masing-masing pengurus barang di tingkat pengguna barang untuk melakukan inventarisasi. Dan itu disertai dengan honor, kecukupan honor tadi, kemudian anggaran, fasilitasnya, insentif. Jadi, mereka dapat bekerja secara optimal. Kemudian dibimbing oleh... Tidak ada semangat gitu ya. Iya, memang dibimbing oleh PNS. Jadi, dalam perusahaan tugasnya selalu terawasi. Karena memang mengurusi aset itu tidak mudah ya, Bu. Betul. Apalagi aset negara, aset kita sendiri saja mungkin kita belum optimal gitu. Tapi kan karena demi pengabdian kita, kita harus... Gimana sih caranya kita untuk mengoptimalkan pengamanan dan semua siklus itu terkait barang milik daerah? Jadi, pengurus barang ini sebenarnya tugasnya sangat berat. Apalagi bukan hanya pengurus barang, tapi operator. Karena operator itu yang bertanggung jawab atas... Sebenarnya bukan bertanggung jawab, tapi dia kan yang bertugas. Kalau yang bertanggung jawab kan pengurus barangnya itu. Koordinasinya dengan pengurus barang yang... Misalnya kondisi barang tadi, mas. Rusak, apakah masih baik, atau rusak berat. Nah, itu harus ada foto kondisi barangnya. Iya, harus lengkap. Jadi, harus sesuai ya. Dari mulai penata usahaannya, kemudian penggunaannya pun juga harus sesuai. Jangan sampai barang milik daerah itu digunakan di luar tugas dan fungsi yang seharusnya. Seperti tadi dicontohkan mobil dinas, plat merah, kok digunakan untuk di luar kegiatan kantor. Itu kan seperti itu ya. Atau mungkin untuk pariwisata dan sebagainya, itu kan nggak boleh juga ya. Untuk mudik boleh nggak nih untuk mudik? Nggak boleh. Karena mudik juga bukan melaksanakan to see dari instansi tersebut. Sebaiknya, sebelum ada libur panjang atau mudik ya biasanya. Ditaruh di kantor ya. Dan kita sebagai pengelola barang milik negara itu harus membuat surat edaran kepada ASN-ASN untuk tidak menggunakan kendaraan dinas selama liburan tersebut, selama cuti tersebut. Dan kendaraan harus ada di kantor. Memang tidak diperbolehkan. Itu untuk mengamankan dari segi kita ASN. Betul, betul. Kemudian ada lagi aset-aset yang sifatnya idle atau tidak termanfaat. Nah itu kan dari segi peraturan pemain lagi 47, harusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan rencana pemanfaatan barang milik daerah yang sifatnya idle tadi. Nah itu harus disusun setiap tahun. Iya, betul. Benar sekali. Dan butuh kerjasama dengan perangkat daerah lain. Ini cocoknya bangunan ini misalnya idle untuk bisa digunakan untuk apa? Misalnya untuk kegiatan kantor lain atau kegiatan olahraga. Kan bisa. Seperti itu. Jadi bangunan itu dapat termanfaat. Apalagi bisa disewakan ke pihak ketiga atau pihak swasta untuk dijadikan lahan bisnis misalnya. Jadi menambah PAD bagi pemerintah daerah. Ya, jadi dalam pemanfaatan barang milik daerah itu harus sesuai dengan dimaksimalkan ya, dioptimalisasikan untuk mendapatkan PAD seperti itu ya. Dan ketika sudah tidak bisa dimanfaatkan nanti bisa diproses ke penghapusan ya sebagai tahap akhir ataupun siklus akhir dalam pengelolaan BMD. Untuk penghapusan masih ada kendala? Untuk penghapusan sebelum dihapuskan harus dinilai dulu itu, Bu. Betul. Ya, karena hanya aset yang bernilai 0 yang bisa dihapus. Dan kalau ternyata masih bisa dimanfaatkan itu harus dilelang. Nah, itu terkendalanya kalau di daerah, kebanyakan daerah belum memiliki penilai barang milik daerah. Nah, jadi mereka masih memakai dari tenaga KPKNL dan tentunya perlu koordinasi sehingga sesuai dengan jadwal mereka menjadikan penilaian tersebut lambat. Sebelum dinilai kan tetap perlu ada usulan dari SKPD. Nah, itu administrasinya. Kita belum bisa menilai kalau belum ada usulan. Kadang SKPD itu sebenarnya sudah kita berikan sosialisasi. Namun mungkin perbedaan, pergantian struktur organisasi. Jadi kemungkinan ada yang, gimana sih caranya ini barang milik daerah di sini. Ya, orang baru. Kan kadang kurang paham lah. Itu kita kasih tahu lagi. Kalau tidak ada usulan penghapusan, ya belum bisa kita nilai dan belum kita hapus. Oke, jadi dari sebelum penghapusan. Ada proses yang dinamakan usulan ya. Usulan pemindah tanganan ya. Nanti kalau misalnya dari hasil tim penilai itu memberikan rekomendasi bahwa ada nilainya sekian. Berarti nanti proses pemindah tanganan ya bisa dilakukan dengan penjualan. Seperti itu. Tapi kalau nilai ekonomisnya 0, ya itu masuk ke proses pemusnahan. Baru nanti dihabuskan. Oke, baik. Dari proses mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan ini untuk meningkatkan ketetiban, ya, keefisiensian, dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah ini? Ya, mungkin bisa dilakukan setiap tahunnya itu sosialisasi atau memberikan surat edaran terkait bagaimana tata cara pengusulan, penghapusan, dan terkait aturan-aturan lain tentang penata usahaan tersebut. Ya, perlu ditetapkan kembali dengan peraturan bupati di masing-masing pemerintah kabupaten. Jadi, masing-masing itu ada SOP-nya di setiap kantor itu. Jadi, dengan adanya SOP tadi, dengan adanya form-form tadi sudah terbaku di dalam suatu kegiatan administrasi, jadi, ketika ada pergantian pegawai, pegawai yang baru melihat, oh, ini yang sudah pernah dilaksanakan oleh pegawai yang lama, dan dia tinggal melanjutkan. Termasuk juga, ya, selain tahapan ataupun siklus tadi, ya, perlu juga pengamanan, ya, dan pemeliharaan barang milik daerah tersebut, ya. Karena kalau tidak maksimal dalam pemeliharaan dan juga pengamanannya, nanti tidak maksimal juga barang tersebut bisa digunakan. Sebenarnya kalau pemeliharaan itu harus dari pengguna barangnya tersebut, karena dari pihak yang mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan, kan bagian umum, ya, itu bisa tahu ini dipelihara atau enggak dari pengguna barang tersebut. Dan sesuai Permendagri 47, harus ada kartu pemeliharaan, ya, riwayat pemeliharaan itu juga harus ada. Nah, untuk pengamanannya, terkadang kan banyak, adalah, istilahnya aset pemerintah daerah itu hilang, dicuri atau apa, nah, itu kan mengakibatkan tuntutan kerugian daerah kepada pengguna barang tadi, ya. Nah, kebanyakan gitu. Jadi, untuk pengurus barang di kantor, itu perlu disiapkan gudang atau tempat penyimpanan, ya. Kemudian, pengamanan oleh Pol PP atau bekerjasama dengan pihak ketiga atau swasta untuk pasang CCTV, kan, begitu. Pokoknya semua upaya, ya, bisa dilakukan untuk pengamanan barang, sehingga bisa optimal juga, ya, dalam penggunaannya untuk digunakan semaksimal mungkin untuk menunjang tugas dan fungsi dari SKPD kita. Oke, kita juga punya semangat, ya, memang kita hadir di sini untuk semangat untuk menyelesaikan, ya, berniat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan berbagai cara, ya, tentunya tadi dari perbincangan kita, kita bisa ambil kesimpulan bahwa penyelesaian barang di daerah itu pertama, ya, harus ada komitmen, ya. Komitmen dari, ya, seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan barang di daerah, mulai dari kepala daerah selaku pemegang kebijakan tertinggi, ya, kemudian yang mengkoordinir sekda, ya, kemudian di bawahnya ada pengguna barang, ya, dan juga pejabat-pejabat yang ada di bawahnya supaya pelaksanaan pengelolaan barang di daerah ini bisa dilakukan secara maksimal dan optimal, gitu, ya. Oke, dan juga yang kedua, regulasi, ya, itu harus kita jalankan semaksimal mungkin, ya, termasuk juga ketika harus ditetapkan juknisnya melalui peraturan kepala daerah, ya, itu juga harus segera ditetapkan. Dan juga yang penting tadi, sosialisasi, ya, sosialisasi, memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan barang di daerah. Nah, sosialisasi ini juga bagian dari pengembangan kompetensi ASN, ya, yang memang wajib, ya, karena di dalam undang-undang ASN juga kita diamanatkan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam per tahun. Nah, itu ya, termasuk juga Bapak-Ibu, ya, sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan, nah, di sini juga salah satu dari upaya, ya, untuk meningkatkan pengembangan kompetensi dan juga melaksanakan dari amanat undang-undang ASN ini. Dan terima kasih Bapak-Ibu yang sudah hadir dan juga berbagi pengalaman di sini, mudah-mudahan banyak manfaat, ya, yang bisa kita dapatkan dan juga mungkin pihak lain, ya, yang juga menyaksikan perpinjangan ini, mudah-mudahan juga banyak yang bisa dipetik. Oke, terima kasih, Bapak-Ibu Sinta dan juga Pak Lazuardi. Terima kasih, Ibu Isti. Terima kasih, Ibu Isti. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Sukses. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.